Ngerangkan beberapa hal Nanti biar dipotong sama teman-teman Jadi beberapa episode untuk di Instagram, di Facebook, di Youtube Jadi satu kajian ini bisa banyak Ini episode mudiara hekma Tapi boleh saya nanya dulu? Boleh? Jenengan kira-kira pengen apa? Silahkan dijawab di hati masing-masing Tidak usah ngomong sama saya Jenengan kira-kira pengen apa? Masih punya pengen toh? Banyak atau dikit? Banyak Masih punya pengen dan pengennya? Banyak Kalau sekarang misalnya Allah bilang Semua pengenmu tidak akan saya berikan Saya mau nanya Mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi saya tanya Masih punya pengen apa? Terus seandainya Allah bilang Semua pengenmu tidak akan saya wujudkan Ikhlas atau sakit? Jujur maun Kok semua jadi senyum, senyum Tidak ceritakan kenapa ini Contoh Ustadzis misalnya Pengen nikah tahun depan Misal Tapi Allah jawab Kamu tidak akan nikah sampai mati Misal begitu Kira-kira Ustadzis ikhlas Atau rodo Ngeyel Stres Masa Ustadz stres Ada orang pengen punya anak Misal sama Allah dijawab Kamu tidak akan punya anak Sampai mati Kira-kira ikhlas Atau Sedikit ada penolakan Tolong dijawab Sedikit atau banyak Menolak atau mengerang-erang Terus misalnya Ini cuma misal loh ya Namanya aja misal ya Jenengan pengen masuk surga Allah bilang Aku akan masukkan kamu ke neraka Saya mau nanya Masih mau ibadah atau mutung? Masih mau ibadah atau berhenti ibadah? Loh anda sholat Puasa Tapi Allah bilang Walaupun kamu sholat Kamu puasa Kamu zikir Kamu amal Seperti apapun Kamu jatahmu neraka Saya mau nanya Masih mau ibadah Atau berhenti ibadah? Ini cuma misal loh ya Loh Allah gak Seperti yang saya sebutkan ini Enggak Cuma saya ngasih misal Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Andai Allah tidak akan memasukkan Engkau ke dalam surga Tempatmu di neraka Maka kita menjawab Ya Allah, aku tak akan pernah berhenti menyerah Untuk mengharap rahmatmu Aku tak akan pernah berhenti menyerah Mengharap rahmatmu Aku akan terus mengabdi Dan aku akan terus meminta Masalah nanti bagaimana Itu bukan urusanku Tugas hamba meminta Mengemis, menghinakan diri Dan menghamba kepadamu Kalau hatinya ditata gitu enak enak Kemudian Kalau misalnya dikatakan Engkau tidak akan punya anak Sampai mati Saya mau nanya bapak ibu Kira-kira masih hubungan enak sama istrinya Tiwas dik rabagaldadi Jawabannya sederhana Aku tidak akan berhenti berusaha Ya Allah Ya karena yang bisa kulakukan adalah Berusaha Masalah memberi itu urusanmu Ya Allah Diberi tidak diberi Bukan urusanku Hamba tidak akan pernah putus asa Dari rahmatmu Akan terus ku kejar Akan terus ku Ku kejar Nah repotnya enak Kita sebaliknya Kita mau jadi Tuhan Ya Allah Kalau emang Enggak dikasih anak Yaudah Saya gak akan minta anak lagi Loh ini emangnya Mau ngajak Ini Tuhan mau diapakan ini Ya Allah Kalau emang tempat saya di neraka Ngapain saya ibadah Yaudah lah Menggila aja sekalian Emangnya siapa kita ini Emangnya siapa kita ini Nah inilah yang Dimaksud Hakikat Ubudiah Penghambaan yang sejati itu Kalau kita menghamba kepada Allah Mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Minta surganya Takut dari nerakanya Apapun kata Allah Itu urusannya Allah Jangan memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala Jalankan saja tugas kita sebagai hamba Gak usah bingung akan hasilnya Nah setan suka bisi Nah kalau kamu udah ditentukan di neraka Gimana kamu nanti Akhirnya sumpok Ya ya Kalau saya udah ditentukan neraka Gimana ya Oh sumpok stres Akhirnya gila Gitu kan Nah justru yang membuat tenang itu Ingat sama Allah Alla bidhikrillah Sungguh dengan ingat sama Allah Hati menjadi tenang Tenterm Ingat Allah udah pesen Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Allah yang nyuruh loh ya Jangan Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Apapun kondisinya Apapun keadaannya Apapun situasinya Apapun kenyataannya Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Apapun kondisinya Situasinya seperti apapun Terima kasih telah menonton